Presiden Prabowo Subianto bertegak dan memiliki komitmen melawan korupsi di Indonesia. Namun tekad itu justru ditertawakan. Prabowo pun mengaku berbagai pihak yang meremehkan soal pemberantasan korupsi di tanah air karena sudah terlalu banyak. Dikutip dari kompas.com, hal itu dikatakan Prabowo di kota Denpasar pada minggu 3 November. Cerita itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan bagi calon kepala wakil kepala daerah Sebali dari Koalisi Indonesia Maju di Denpasar. Prabowo bercerita bahwa ia kerap ditertawakan lantaran tekad pemberantasan korupsi. Bahkan sang presiden menyebut upaya pemberantasan korupsi sering dianggap lelucon. Banyak pihak yang mengatakan bahwa korupsi tidak bisa diberantas lantaran terlalu parah di Indonesia. Meski begitu, Prabowo tetap bertekad mengadakan perbaikan di tanah air, terutama memberantas koruptor. Ia menggarisbawahi sikap menyerah pada korupsi harus dilawan. Prabowo juga mengingatkan calon pemimpin agar selalu memahami kebutuhan rakyat yang kian terhubung informasi. Selain itu, mantan Menteri Pertahanan ini menekankan pentingnya memimpin dengan hati bersih, komitmen kuat, dan integritas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.